Tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan kegiatan pengawasan atau supervisi, pemelantauan atau monitoring dan evaluasi administrasi PKK di Kecamatan Cakung. Kegiatan yang digelar di RPTRA Pulau Gebang Permai, Keluran Pulau Gebang Kecamatan Cakung ditinjau langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar bersama Ketua Tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur Diyah Anwar. Supervisi pemantauan atau monitoring dan evaluasi administrasi akan dilakukan di 10 kecamatan di Jakarta Timur. Kegiatan tersebut merupakan bagian motivasi bagi seluruh kader dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam 10 program PKK bidang pokja 1 hingga pokja 4 dimulai dari pembinaan tertib administrasi. Hari ini saya kan biasa rutin, saya dengan seko dan camat, jajaran, gowes sambil kita biasanya menyapa warga dengan mendatangi masjid, yayasan, pantai asuhan untuk berbagi di hari Jumat, sah pari Jumat. Yang kedua saya mampir ke RW 13, Purhan Penggilingan, eh Pulau Gebang, maaf Pulau Gebang, di Arpetra Pinus Elok. Tentunya kegiatan ini kegiatan semai, supervisi, monitoring, dan evaluasi kegiatan-kegiatan terdiprograman oleh PKK, tingkat provinsi dan nasional. Mudah-mudahan dengan semai ini, supervisi ini, ke depan PKK semakin punya kapasitas, kapabilitas untuk memberikan pemberdayaan pada masyarakat masing-masing. Jadi perjalanan semai, itu makanya semai dibahas karena ada 4 pokja kan, 10 program 4 pokja, pokja 1, 2, 3, 4, hari ini semai bersama. Capaiannya kan ada 3 bulan, ada 1 semester, ada 1 tahun, kita harus sejauh mana target yang diberikan oleh tingkat nasional, tingkat provinsi, sampai tingkat kota. Hari ini kita melakukan semai, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap update data, terhadap pendataan yang dilakukan administrasi PKK, Sekretaris Bendahara, maupun pokja. Nah, itu yang kita lakukan hari ini. Ini adalah yang kedua, kemarin di Ciracas, hari ini di Kelurahan Cakung, Kecematan Cakung. Dan saya juga tadi sempat sampai ada palang pintu, kemudian sampai di sana. Bukan berarti kita ada palang pintu, harus dihormati, tidak. Tapi kita melihat bahwa anak-anak yang ada di El Petra, hari ini luar biasa. Contohnya bahwa Cakung ini benar-benar melasterikan budaya. Kemudian ada tarian, kemudian kita melihat anak-anak yang sedang menggambar, dari di El Petra. Kemudian kita juga menyampaikan bantuan kepada anak-anak yang stunting. Insya Allah ke depannya 2024 akan jiru. Pak Wali juga sampai ke sini, saya juga kaget Pak Wali sampai sini. Akhirnya Pak Wali bisa menyampaikan sendiri bahwa penghargaan yang tertinggi. Yang disampaikan oleh kampung Asri Permai. Yaitu pelaksanaannya dilaksanakan oleh ASRA secara nasional. Rupanya Ketua Posyandu beserta para Posyandu Lansia yang ada di Kelurahan Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecematan Cakung ini mendapat penghargaan sebagai juara satu. Kemudian Sumatera Barat juara dua adalah Bekasi, kemudian diikuti oleh Sulawesi. Nah Alhamdulillah luar biasa nih untuk Kecematan Cakung ya. Jadi Pak Wali nyampe sendiri tadi untuk menyampaikan itu kepada kader yang ada. Pak Wali juga sampai ke sini, saya juga kaget Pak Wali sampai sini. Akhirnya Pak Wali bisa menyampaikan sendiri bahwa penghargaan yang tertinggi. Yang disampaikan oleh Kampung Asri Permai. Yaitu pelaksanaannya dilaksanakan oleh ASRA secara nasional. Rupanya Ketua Posyandu beserta para Posyandu Lansia yang ada di Kelurahan Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecematan Cakung ini mendapat penghargaan sebagai juara satu. Kemudian Sumatera Barat juara dua adalah Bekasi, kemudian diikuti oleh Sulawesi. Nah Alhamdulillah luar biasa nih untuk Kecematan Cakung ya. Jadi Pak Wali nyampe sendiri tadi untuk menyampaikan itu kepada kader yang ada. Saya juga menyampaikan terkait dengan SPM, Posyandu terkait dengan Kemlanda Agri nomor 13 tahun 2020. Bahwa nanti pola Posyandu itu harus ada lembaga-lembaga yang masuk. Salah satu lembaga ini adalah pendidikan. Nah pelayanan pendidikan nanti dilakukan pada saat Posyandu. Apabila kita menginginkan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, kemudian pakaian maupun apa dan perumahan dan lain sebagainya. Kemudian ada kesehatan, kemudian nanti ada juga pekerjaan umum. Nah pekerjaan umum ini nanti dilakukan oleh Bina Marga dan SDEA supaya kampung lebih bagus lagi gitu loh. Kemudian ada lagi dari Citata. Nah Citata juga nanti akan melakukan kemudian enang dan sosial. Nah sosial ini bagaimana cara orang mendapatkan bantuan yang belum dapat jadi bisa dapat. Ini di dalam Kemlanda Agri ini 5 hari kerja harus di TL. Jadi tidak jauh-jauh masyarakat untuk sampai ke kelurahan, kecamatan, tapi di dalam Posyandu nanti akan ada. Nah nanti terdiri dari bahwa nanti ada ketua tim pengerak PKK. Provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Nanti akan ada lagi ketua pembina Posyandu. Nah insya Allah kita lihat nanti mudah-mudahan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan akan menjadi terbaik. Dan lomba-lomba kemarin yang sudah kita lakukan menjadi terbaik. Itu harapan saya karena menjadi semangat buat para kadir yang ada di seluruh Jakarta Timur, khususnya DKI Jakarta. Gerakan PKK-DKI, sukses Jakarta untuk Indonesia. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK-DKI, sukses Jakarta kita semua. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Timur melaporkan. Tim Liputan Kominfo TIK 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 Kominfo